Wacana pemberlakuan sistem ganjil genap untuk sepeda motor melintasi kawasan Tamrin di Jakarta Pusat, menuai penolakan warga. Sementara Pemprov DKI masih menggodok revisi pergub terkait larangan sepeda motor di jalan protokol. Sepeda motor kini bisa kembali melintasi jalan MH Tamrin di Jakarta Pusat. Rambu larangan telah dicopot pasca pencabutan pergub terkait larangan melintas untuk kendaraan roda 2 di jalan protokol. Sebagai penggantinya, Pemprov DKI saat ini masih menggodok revisi pergub terkait larangan melintasi jalan. Sistem ganjil genap sepeda motor diusulkan direktur lalu ditangkap. Sebelumnya, MA menghapus kebijakan larangan sepeda motor terkait larangan sepeda motor. Sepeda motor melintas di jalan protokol dengan alasan diantaranya untuk mengembalikan keadilan di ibu kota tentang hak asasi manusia. Dari Jakarta, Tim Ainus melaporkan.